Oke, baik kita lanjut soal nomor 21, perhatikan rangkaian tertutup berikut, apabila nilai R1, R2, R3 masing-masing sekian ya, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaiannya, jadi kita ambil disini arah arusnya mengalir dari tegangan terbesar, berarti kesini arah I, berarti arah loopnya kita ambil mengikuti arah arus, oke, jadi yang pertama itu kita menggunakan rumus sigma E ditambah I kali R sama dengan 0 ya, jadi karena I-nya ini pertamanya negatif, berarti ini adalah E1, min E1 ya, kemudian putar disini ditambah, ini positif abis itu dia lewatkan, nah positif, ditambah E2, ditambah, ya kan, ini sigma ya, ditambah I, dia kan seri, berarti I-nya I total sama, berarti R1, tambah R2, tambah R3 sama dengan 0, berarti itu I1-nya kan min 9, ditambah 3, ditambah I dalam kurung, R1-nya itu adalah 1 ditambah 3, ditambah 8, sama dengan 0, berarti ini min 6 ditambah I, ini kalau dijumlahin adalah 12 ya, 12 sama dengan 0, pindah ruas, 12I sama dengan 6, berarti I sama dengan 6 per 12, 6 per 12 itu adalah 1 per 2, 1 per 2 itu adalah 0,5 ampere, oke, sehingga jawabannya adalah yang D, paham ya adik-adik, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar.